selamat menikmati motornya kali ini bukan N-Max lagi tapi Yamaha X-Max oke seperti apa tampilan nanti modifikasinya, jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekal 8000 kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton di depan saya ini sekarang sudah ada yang punya, jangan tunduk, jangan malu-malu depan saya ini ini, sporternya ada di belakang banyak banget, tuh sporternya tim Hore-nya di belakang ya, jadi depan saya ini ada namanya, siapa namanya? Arya, jadi Arya ini kemarin sudah sempat saya review untuk Yamaha N-Max dan kali ini datang membawa Yamaha X-Max sebentar, sekilas lewat dulu itu dia, Yamaha X-Max oke Ar, langsung aja mungkin Ar diceritakan modifikasi Yamaha X-Max-nya apa aja? modifikasi X-Max-nya dari depan saya memakai kiringan Brembo sama selang Hel yang karbon oke dan kaliper saya menggunakan Brembo M50 mas, sebentar loh itu Brembo M50 sama cakramnya satu paket kah? enggak, enggak terpisah oke, siap-siap terus-terus sama veleng pakai special effect tapi masih standar velgnya ya? ya, standar oke ban? ban batlak ukuran tepis 20 120 ya? ya, 120 oke, oke siap-siap terus dari ini spagbor? spagbor depan saya pakai karbon kevlar karbon kevlar overlay juga ya? iya itu memang sengaja dibikin agak panjang ke bawah itu? emang standarnya oh, sampai ke bawah gitu? iya oh, oke-oke-oke siap-siap ini juga catnya nih beda nih catnya Ar iya boleh tahu enggak apa namanya nih? abu-abu hologram abu-abu hologram iya iya oke-oke-oke iya jadi beda banget memang nih terus dari headlamp? headlamp masih standar headlamp standar gak ada yang diganti sama sekali? belum belum oke windseed? windseed udah ganti windseed pakai apa? atau namanya lupa oke-oke-oke terus ini dari ini deh dari stangnya stang banyak banget itu pakai karbon overlay juga sama master brembu kiri-kanan yang kanan 19 yang kiri kiri berapa ya? 16 biasanya yang kiri oh, iya yang 16 16 yang kiri oke pakai tabung light tech light tech kiri-kanan kiri-kanan ya itu sih gas boncana yang harusnya standar oke-oke-oke itu juga bodinya semua pakai karbon overlay juga tuh ya iya oke-oke terus jok ini kok joknya masih standar masih standar kok belum dimodif biasanya kan joknya paling paling dulu biasanya enggak masih nyaman ya iya oke terus kita sedikit ke bagian belakang dari stop lamp stop lamp cuma ganti tutupnya aja tutupnya aja pakai smoke oh pakai smoke ada yang jual memang smoke ya atau di smoke sendiri enggak ada yang jual ada yang jual oke-oke-oke shockbacker shockbacker pakai oil lens kenapa oil lens karena enak nyaman pakai riding oke-oke-oke jadi bukan karena cuma nama aja ya iya ini kenangan nyaman juga ya terus ini untuk bagian belakang kaliper belakang kaliper belakang pakai dua piston yang red logo red logo ya yang red logo cakramnya cakramnya masih standart ya selanghel juga sama kenalport kenalport arrow terus itu saya lihat itu ada WR3 ya WR3 oh iya itu apa itu gini ya bracket bracketnya untuk megang si brembo berarti dia lebih biar kebawah dikit gitu kan ya oke-oke-oke ban belakang ini pakai 160 mana dia 160 ya 160 160 oke-oke mesin-mesin daleman mesin mesin standart kenapa enggak ini kenapa enggak oh sabar nah ini kalau jawabannya sabar berarti segeranya itu apa habis ini apa modi-modi modi-modi mau mungkin nge-croom jongkrak oke mau beli mungkin dapat perkarbon mau dapat karbon lagi oke mungkin itu aja itu aja oke-oke-oke siap-siap iya soalnya masih banyak banget deh kayak MPR-nya ya iya belum banyak karbon overlay-nya ya iya oke oke kalau gitu ditutup dengar terima kasih udah menonton nonton apa video saya yaudah-udah kasih banyak ke arah ya oke dia grogi banget soalnya oke dadah nak ajak penonton yaudah yaudah selamat menikmati